Hai teman-teman, sudah dua hari ini aku berada di Bangkok untuk insya Allah diundang ke Thailand's Director Seminar besok Tadinya sih enggak cerita-cerita kenapa? Karena sebenarnya rahasia Jadi apa namanya teman-teman, ceritanya aku gas surprise gitu Cuma setelah gue pikir-pikir, ayahnya enggak ada deh orang Thailand di Facebook gue gitu ya Mudah-mudahan enggak ada, kalau ada juga kan mudah-mudahan enggak ngerti ya Hopefully, let's hope so, oke Tapi finally, aku insya Allah bakal diminta untuk cerita, testimoni, bukan tentang online Akhirnya ya, tapi diminta cerita tentang Sarpio, tentang leadership Jadi sepertinya teman-teman, insya Allah aku akan tahu lebih dulu kemana kita akan pergi ke 2014 Gold Conference Soalnya mereka sudah diumumin nih besok gitu Jadi ya, kita lihat ya apakah saya akan membocorkannya pada anda nanti Terus, tadi aku habis jalan-jalan ke regional office-nya Oriflame Asia Pacific Ya, ke kantornya Oriflame Thailand, Bangkok Terus tadi habis BPS langsung Sama Pak Fredrik Wiedel, Vice President of Oriflame Asia Pacific Terus juga ngobrol-ngobrol panjang sama Daniel Hahn, sales directornya Oriflame Asia Pacific Yang tertarik banget sama segala input-input tuh yang kita pernah bicarain soal pengen hadiah apa sih Pengen campaign yang seperti apa Terus tadi aku lihat satu rak penuh gitu ya Yang isinya segala macam hadiah, tas, kereta Apa sih, cabin bag gitu Segala warna, terus aksesoris dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap semuanya ya Bagus-bagus banget ya teman-teman Jadi kayaknya 2013, it will be a great year In terms of hadiah-hadiah Terus, tadi sebetulnya abis dari regional office Aku kan balik ke hotel nih Sebenernya pengen jalan-jalan ke shopping center Pengen lihat Cuma gue rada ragu-ragu Karena tadi tukang taksinya tuh dapetnya yang gak bisa bahasa Inggris gitu loh Terus tadi kayaknya dia nyeritain ke gue Bahwa If I take taxi Dia tadi bahasa Inggrisnya kurang-kurang oke nih gitu ya If I take taxi Terus Kalau dari hotelku naik taxi ke shopping center yang aku mau itu Katanya bakalan macet Dari mana gue taunya dia ngomong macet Karena dia bilang gini Hotel, shopping center Gitu ya Jadi maksudnya macet kan kayaknya ya bu ya Terus gue disuruh naik Apa tadi ya Dia nyebutnya kayak BTS Apa-apa I was thinking kayaknya kayak sapui gitu ya Terus Sepertinya saya harus naik Apa namanya 5 station Kenapa gue tau gue harus naik 5 station Karena dia nyebutnya gini You, hotel, shopping center 1 station 2 station 3 station 4 station 5 station Gitu Jadi gue juga gak ngerti Coba ada yang bisa jelasin gak ke gue Jadi gue sebenernya harus naik station Kereta yang mana Terus berhentinya berapa station Itu kurang jelas Jadi sekarang Udah lah gue di rumah aja Di rumah di hotel aja Di sebelah hotelku ini ada Apa tuh Ada tempat time massage Yang dari kemarin gue gak berhasil Dapet bookingan Karena mereka penuh terus So hopefully kayaknya bakalan Bakalan enak banget ya Kalau ada cerita-cerita lainnya Entah aku ceritain lagi insyaallah ya Daaah Daaah Terima kasih.